Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani pengesahan tiga raperda dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Pengesahan tiga raperda meliputi raperda perlindungan pembudi daya ikan dan petani petambak garam, raperda kawasan tanpa rokok, dan raperda susunan perangkat terah atau SOTK. DPRD Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani pengesahan tiga raperda dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Pengesahan tiga raperda meliputi raperda perlindungan pembudi daya ikan dan petani petambak garam, raperda kawasan tanpa rokok atau KTR, dan raperda susunan perangkat daerah atau SOTK. Khusus untuk revisi perda SOTK, perubahan mencangkup dibubarkannya Badan Koordinasi Pemerintah Provinsi atau PKPP. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, menanggapi pengesahan tiga raperda mengatakan masalah KTR atau kawasan tanpa rokok sudah diatur mengenai lokasi dan tempat penjualan sehingga bisa menjaga generasi muda dari zat adiktif. Sedangkan untuk perda pembudi daya ikan dan petani petambak garam, saat ini peraturannya sudah jelas, tinggal pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membuat peraturan gubernur atau pergup agar bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Pengaturan lokasi tempat penjualan dan lain-lain sehingga kita provinsi yang maju dalam menjaga generasi muda dari zat zat adiktif. Kita bangga punya perda untuk melindungi petambak petani ikan, garam, dan petambak garam yang selama ini mungkin masuk kemana-kemananya, kriterianya tidak jelas sekarang mereka kita lindungi rakyat kita itu dengan perda kita sendiri. Sementara itu Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengapresiasi penyelesaian tiga raperda yang telah disahkan pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat. Mengenai perda SOTK, Ine juga meminta evaluasi dari Biro Organisasi terkait dengan adanya SOTK baru. Apalagi untuk periode yang akan datang, DPRD Provinsi Jawa Barat akan mempunyai 120 anggota yang membutuhkan lebih banyak bagian untuk bisa memfasilitasi kegiatan DPRD ke depannya. Dengan peraturan yang sekarang ada kan, ini ada juga yang diharapkan ada evaluasi atas SOTK yang baru. Misalnya dari perubahan SOTK yang dua tahun yang lalu, efektivitasnya bagaimana dan bagaimana tindakan dari pelaksanaan SOTK yang sudah berjalan ini, itu perlu ada evaluasi kembali. Kami berharap nanti Biro Organisasi bisa menindaklanjuti ini, kemudian mengevaluasi dua tahun yang berjalan. Diharapkan dengan disahkannya tiga raperda bisa terus mensupport kinerja dari pemerintah provinsi Jawa Barat dan perdaya yang berhubungan di masyarakat bisa segera direalisasikan di masyarakat Jawa Barat. Humas, DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.